Kau hianati aku, kuambil pamanmu, karya Alfa Rujian, bab 15, sakit. Lagi-lagi Haikal mendatangi rumah Adelia, dia ingin meminta beberapa aset Adelia yang hasil kerja kerasnya selama ini. Ibu sudah lama tidak kembali ke rumah ini, pak, ujar biida. Lalu gajimu bagaimana, dak? Ditransfer, pak. Da, izinkan saya masuk. Ada beberapa barang saya yang masih ketinggalan dan harus saya ambil, ucap Haikal. Biida berpikir sejenak daripada menimbulkan keributan, dia mempersilahkan Haikal untuk masuk, karena juga tak ada barang berharga yang ditinggalkan Adelia di rumah itu. Haikal mencari surat-surat berharga miliknya, tapi tidak ditemukan Haikal. Bahkan MPKB mobil pun tidak ditemui. Bagaimana dia bisa menjual mobilnya kalau begini? Mobil yang ditinggalkan di garasi pun tidak ada yang bisa dibawa oleh Haikal, karena diberikan pengaman ekstra oleh Adelia. Membuat Haikal kesal. Haikal mencari motor gede yang dia beli dulu, tapi sudah tidak ada. Haikal meremas rambutnya kasar. Dia kalah. Kali ini dia benar-benar kalah dari Adelia. Siapa yang membantu Adelia hingga sampai detik ini perempuan itu tak kunjung memohon padanya untuk kembali. Seingat Haikal Adelia yatim piatu tak punya saudara, jadi tidak akan ada yang mau membantunya. Haikal sudah mengobrak abrik isi rumah Adelia, tapi tidak menemukan satupun benda berharga di sana. Biarkan saja, Bi, dia menggila sendiri. Ucap Adelia dari seberang sana. Sesudah Haikal pulang, Bi Ida langsung menghubungi Adelia. Semua sudah aku amankan, Bi. Jika ada yang hilang kabari aku, Bi, akan aku buat laporan pencurian. Jawab Adelia menutup ponselnya. Jangan kira aku perempuan lemah, mas. Aku bukan boneka yang bisa kau setel semua hatimu. Kumam Adelia tersenyum licik. Siapa? Tanya Demian sambil membawakan satu gelas jeruk hangat. Tadinya Adelia datang ke apartemen Demian untuk meminta maaf. Karena dia berpikir Demian marah. Tapi ternyata tidak Demian hanya bete sesaat saja pada Adel. Bi Ida, Haikal datang ke rumah, om. Dia mengecak-ngecak isi rumah mencari aset berharga. Untung aku sudah mengamankannya terlebih dahulu. Kapan perceraian ku ketuk palu, om? Aku ingin dipercepat prosesnya. Jujur aku lelah, om, berstatus tidak jelas begini. Ungkap Adel. Mungkin beberapa hari lagi, pengacara om sudah mengurus semuanya dan memberikan bukti persilingkuhan Haikal. Aku ingin segera mendepak perempuan jalan itu. Tidak sabar melihat reaksi mereka, om. Ujar Adelia sedikit terkekeh. Pasti perempuan itu terkejut saat diusir. Dia pikir suaminya pengusaha besar. Tapi untuk membeli rumah saja tidak mampu. Lanjut Adelia. Del, kamu pasti sakit. Ujar Demian tiba-tiba. Sakit? Iya, om, sangat sakit. Tapi aku puas bisa mengusir Haikal dari hidupku tanpa membawa satupun hartaku. Sudah cukup dia menghidupi gundiknya dengan uangku selama ini, om. Aku anggap itu semua sedekah, tapi untuk hartaku yang lain tidak akan aku berikan. Jawab Adelia mengenggam tangannya geram jika mengingat pengkhianat Haikal. Suami yang diagung-agungkan selama ini ternyata pengkhianat. Om, apa mama tidak akan marah jika tahu om membantuku? Tanya Adelia. Jika tahu pasti marahlah secara aku menghancurkan anaknya. Keponakanku sendiri. Jawab Demian. Lalu kenapa om membantuku? Jangan bilang hanya kasihan. Ucap Adelia memberikan pertanyaan dan dijawab sendiri oleh perempuan cantik ini. Del, alasan pertama om benci pengkhianat dan alasan kedua. Demian tak meneruskan ucapannya. Adelia menatap Demian tajam. Dia ingin mendengar alasan om calon mantan suaminya itu. Ayo om, apa? Sesak Adel. Kau perempuan yang pantas untuk dibantu. Jawab Demian lalu bangkit. Dia berjalan ke arah kulkas untuk mengambil cemilan. Adel menatap dirinya sendiri. Mulai dari dadanya sampai ujung kaki. Dadanya cukup menarik, mana mungkin Demian tak tertarik. Untuk perutnya rata tanpa lemak, karena memang tidak pernah melahirkan. Dan dari paha sampai kakinya mulus tanpa goresan sedikitpun. Tapi kenapa Demian tak sedikitpun menganggapnya seorang wanita dewasa. Adelia mengelar nafas panjang. Pesona Demian sebagai lelaki dewasa sangat memikat. Andai saja dia tak ada ikatan perkawinan saat ini. Sudah pasti dia akan mengejar Demian. Lelaki tampan, maapan, dan kaya raya. Tak peduli sakit yang pernah dia rasakan dari Haikal. Yang jelas Adelia tak ingin terpuruk. Dia ingin segera menata hatinya. Agar mampu bersaing dengan Haikal yang sudah menikah. Dan alasan pertama Adelia ingin membuktikan. Kalau dia tidak mandol tapi bukan berarti memilih sembarang pasangan. Bersambung.